Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan metode deteksi kandungan babi dan alkohol dalam eksipien farmasi dan produk obat untuk menjamin kehalalan sediaan obat yang terdiri dari Rohemah, saya sendiri Ainur Azizah, Sertika Huta Gaul Dalila Rima Azizah, Rizkano Fianti Indriani Valentin Selanjutnya abstrak Bagi seorang muslim status halal suatu produk obat dan eksipien yang digunakan adalah hal yang mutlak harus dipenuhi Produk obat halal tersebut harus bebas dari kandungan babi dan alkohol baik dari bahan dasarnya maupun proses pembuatannya Pentingnya metode untuk mendeteksi kandungan babi dan alkohol untuk memastikan suatu produk obat bebas dari kandungan babi dan alkohol Menjadi latar belakang review artikel kali ini Metode review artikel ini adalah mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan metode deteksi kandungan babi dan alkohol dan membuat ringkasan dari literatur-literatur tersebut Hasil review menunjukkan bahwa metode deteksi yang dapat digunakan yaitu metode analisis PDK atau Proc Detection Kit untuk mendeteksi protein babi kemudian ada metode PCR atau Polimerase Chain Reaction untuk mendeteksi DNA babi dan metode GC atau gas kromatografi atau HPLC High Performance Liquid Kromatografi untuk mendeteksi residu alkohol atau etanol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dalila disini akan menjelaskan mengenai metode metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan sumber data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk dilakukan review pencarian data primer dilakukan dengan instrumen pencari secara online menggunakan Google dan Google Scholar pencarian dilakukan dengan menggunakan kata-kata kunci yaitu halal deteksi babi dan alkohol dan metode deteksi kehalalan penelusuran lebih lanjut dilakukan secara manual pada pustaka yang ralvan pustaka yang diinklusi yaitu pustaka yang melakukan penelitian dan atau pemaparan tentang halal dan atau metode deteksi babi dan alkohol terkait status halal baik pustaka nasional maupun internasional selanjutnya obat halal harus memenuhi persyaratan yaitu yang pertama tidak boleh berasal dari babi dan derivatnya disembeli sesuai syariat Islam tidak mengandung alkohol tidak beracun tidak berbahaya bagi tubuh bebas dari bahan kotoran atau najis tidak menimbulkan efek berbahaya dan tidak boleh mengandung organ tubuh manusia seperti air ari-ari dan air seni metode-metode deteksi kandungan babi dan alkohol berdasarkan surat keputusan lembaga penggajian pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia nomor SK 49 dir LPPOM MUI 12-14 tentang kebijakan analisa laboratorium menyatakan bahwa beberapa produk termasuk sediaan obat dan eksipian yang digunakan dalam pembuatan obat wajib dilakukan analisa laboratorium dengan target uji berupa protein babi atau DNA babi atau residu etanol pada saat proses sertifikasi oleh LPPOM MUI metode yang digunakan untuk mendeteksi kandungan babi dan alkohol pertama protein babi diperiksa dengan metode analisa PDK work detection kit kedua DNA babi diperiksa dengan metode PCR itu polimerase chain reaction ketiga residu etanol diperiksa dengan metode GC gas kromatografi target uji beberapa produk pertama produk protein hewani serta produk yang mengandung daging segar atau daging olahan misalnya nugget roti abon risoles daging bumbu instan rasa sapi target uji protein babi sampel yang diambil produk akhir kedua menu restoran atau catering atau dapur yang mengandung daging segar atau daging olahan target uji protein babi sampel yang diambil bahan baku seperti daging segar dan daging olahan ketiga produk gelatin target uji daging babi sampel yang diambil produk akhir keempat produk yang mengandung gelatin contoh kapsul coklat permen cake vitamin obat resin kosmetik target uji DNA babi sampel yang diambil bahan baku gelatin yang kelima produk obat yang mengandung enzim target uji DNA babi sampel yang diambil produk akhir kenam produk yang diproduksi dengan bahan penolong etanol yang secara perhitungan diduga kadar etanol akhir lebih dari 1% contoh ekstrak tanaman dan flavor target uji residu etanol sampel yang diambil produk akhir ketujuh produk yang dicurigai mengandung etanol contoh minuman jamu dan obat target uji residu etanol sampel yang diambil produk akhir metode deteksi spesifik spesies untuk penentuan kandungan babi teknologi deteksi spesifik spesies dapat dilakukan menggunakan metode berbasis protein maupun metode berbasis DNA metode berbasis DNA memberikan hasil yang lebih sensitif dan spesifik dibandingkan dengan metode berbasis protein yang tidak terhadap panas dan terlaku lain pada proses produksi saya satu prox detection test atau proscient test yang disediakan di pasaran adalah penemah rapid test dimana pengajian kandungan babi terhadapkan makamah minuman atau makam atau sasilitas produksi lainnya yang sangat mudah dilakukan misi dan hasil pengajian bisa didapatkan hanya dalam beberapa menit tingkat akurasi hingga penemah untuk seseorang tertara dengan lima konflik selam yang disediakan block detection test atau proscient merupakan uji cepat di monokromo block detection test atau proscient merupakan uji cepat di monokomotografis yang digunakan untuk pengajian kualitatif atau semisualitas kualitatif penemah 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 nanti dan bagian bagi antigen dari sentai terikat kolam antigen yang sangat spesifik mengakak pada warna partikel mikro yang kemudian mengalih ke jari pen dan bercampur dengan antigen bagi bagi hingga dengan bentuk jaris dan warna yang menunjukkan hasil positif positif penyujian dan interpretasi hasil ditunjukkan pada ganda 1 di 1 dan 2 ini kita bisa lihat yang A itu positif dengan tanda garis 2 yang negatif itu tandanya garis 1 yang tidak valid itu tidak menandakan apa-apa terima kasih nama saya Rohema saya akan melanjutkan presentasi ini metode berbasis DNA metode berbasis DNA umumnya lebih spesifik dan sensitif spesifik karena setiap spesies memiliki fragment sekuen DNA yang konsep dapat menjadi DNA penanda atau marker sensitif karena mampu mendeteksi DNA dalam jumlah yang sangat sedikit melalui proses aplikasi DNA kandungan DNA spesifik spesies masih dapat dideteksi meskipun produknya telah mengalami proses pengelahan yang kompleks karena sifat DNA yang tahan panas teknologi analisis DNA diantaranya teknologi aplikasi DNA menggunakan PCR real-time PCR digital PCR serta loop meditative internal application hybridisasi DNA sequencing DNA dan micro carry DNA metode PCR banyak digunakan untuk mendeteksi DNA spesifik spesies terutama seperti spesifik prokain atau babi wovain atau sapi ovain atau domba atau bahkan spesifik manusia metode PCR adalah metode aplikasi urutan fragment DNA tertentu secara in vitro menggunakan sepasang primer atau oligonukleotida yang komplementer dengan urutan setakan DNA tertentu dengan bantuan enzim DNA polimerase tahapan utama PCR 1. ekstraksi DNA isolasi DNA dari dalam sel atau mat atau mat sampel dan dipurifikasi untuk menghilangkan pengotor atau kontaminan DNA yang kedua amplikasi DNA berbanyak fragment DNA yang menjadi penanda yang unik sebagai spesies yang dideteksi menggunakan primer DNA target yang ketiga analisis post-PCR analisis hasil amplikasi PCR dengan membaca chart pada mesin real-time PCR atau analisis menggunakan gel elektroforesis pada endopoint PCR selanjutnya contoh hasil analisis post-PCR menggunakan gel elektroforesis di sini hasil analisis post-PCR menggunakan gel elektroforesis sampel nomor 5 dan nomor 6 mengandung fragment DNA spesifik babi karena memberikan pita yang sejajar dengan kontrol positif di sini ada keterangannya nomor satu itu marker DNA leder 100 BP yang kedua itu kontrol positif yang ketiga belangko ekstrasi yang keempat itu kontrol reaksi yang kelima sampel dan ke enam juga sampel baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode deteksi untuk penentuan kandungan alkohol atau etanol residu alkohol atau etanol diperiksa dengan metode GC atau gas chromatography atau HPLC High Performance Liquid Chromatography sampel diambil jika perusahaan belum memiliki hasil analisa residu etanol menggunakan GC dengan limit deteksi minimal 20 ppm analisis kadar alkohol atau etanol dapat digunakan menggunakan GC yang dilengkapi dengan detektor flame eugenation atau FID dan software yang terintegrasi dengan komputer suhu detektor FID diatur 150 derajat celsius dan suhu injection port diatur 250 derajat celsius helium digunakan sebagai gas pembawa dan digunakan dengan flow rate 3 derajat celsius per menit kolom kapiler yang digunakan adalah SGEID BP20 30 meter dan diameter 0,25 mm suhu open diatur sebesar 60 derajat celsius pada saat awal ditingkatkan hingga 80 derajat celsius dan diprogramkan 20 derajat celsius per menit pada produk makanan batas penerimaan residu etanol yang ditetapkan adalah berbeda untuk berbagai negara dan organisasi secara umum residu etanol sebesar 0,5% diperbolehkan dalam produk makanan namun Islamic Food and Nutrition Council of Amerika menetapkan kadar alkohol yang diperbolehkan sebesar 0,1% selanjutnya kesimpulan kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil presentasi kami kelompok 7 adalah bagi seorang muslim status halal suatu produk obat dan eksipien yang digunakan adalah hal mutlak harus dipenuhi produk obat dan eksipien yang digunakan harus bebas dari kandungan babi dan alkohol atau etanol yang harus dipastikan dengan suatu metode deteksi karena terkait dengan status halal sedian obat metode deteksi yang dapat digunakan yaitu metode analisis PDK atau POC Detection Kit untuk mendeteksi protein babi metode PCR Polymerase Cane Reaction untuk mendeteksi DNA babi dan metode GC Gas Chromatography atau HPLC High Performance Liquid Chromatography untuk mendeteksi residu etanol Sekianlah dari hasil presentasi kami kami kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih Terima kasih selamat menikmati